Sebagaimana yang kita ketahui selebriti Baim Wong sangat terkesan dengan profesi Fuji saat ini. Termaksud Paula Verhoeven akui pengen nge-vlog bareng Fuji, kini secara pribadi Baim Wong ajak Fuji bertemu di restoran mewah setelah menjalani kesibukan masing-masing menjelang Hari Raya Idul Fitri, selain itu dalam momen yang penuh makna seperti lebaran, penampilan menjadi hal yang tak terpisahkan. Bagi remaja, menemukan inspirasi busana yang sesuai dengan selera dan tren saat ini bisa menjadi tantangan. Namun, jangan khawatir. Kami hadir dengan solusi, inspirasi model baju lebaran ala Fuji An yang menggabungkan kesan elegan dan trendy. Fuji An, seorang ikon fashion yang dikenal dengan gaya anggun dan uniknya, memberikan inspirasi yang luar biasa untuk mempercantik penampilan lebaran kamu. Dari tunik silk yang mewah hingga dress taide yang edgi, setiap pilihan busana mencerminkan keunikan dan keindahan gaya Fuji An. Dengan mengikuti rekomendasi ini, kamu akan tampil memukau dan percaya diri di momen istimewa tersebut. Kombinasi antara material berkualitas, warna yang cerah, dan sentuhan detail yang teliti menjadi kunci dari gaya Fuji An. Artikel ini akan membimbing kamu melalui beberapa pilihan busana yang dapat kamu adaptasi sesuai dengan selera dan kebutuhan, sehingga kamu dapat merayakan lebaran dengan penuh gaya dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Berikut adalah beberapa inspirasi model baju lebaran ala Fuji An yang bisa menjadi referensi, seperti yang kita ketahui nama selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Terbaru, ketika Fuji melakukan siaran langsung di TikTok kembali disorot dan ramai menjadi pembahasan. Dalam siaran langsung itu, Fuji ditemani Tania, berbincang dengan pria bernama Jodi. Pembahasannya tentu terkait Fuji, yang ditanya mengenai kriteria cowok yang nantinya akan menjadi pasangannya. Cuplikan obrolan Fuji bersama teman-temannya kemudian hadir di akun TikTok H44P4, Sabtu, 6 April 2024. Fuji, aku mau tanya, tapi jawab jujur. Tipe cowok kamu? Tanya Jodi. Bukan Fuji yang langsung menjawab pertanyaan tersebut, melainkan Tania lah yang belak-belakan mengatakan tipe cowok dari sang selebgram ini. Pokoknya yang bisa bikin ketawa, kata Tania. Mendengar jawaban dari Tania, Fuji lantas mengiakan hal tersebut dan menambahkan bukan hanya sekadar lucu yang menjadi kriteria. Salah satu yang menjadi pertimbangan Fuji adalah postur tubuh. Dan ia berharap memiliki pacar yang tingginya tidak terlalu jauh dengan dirinya. Aku tuh gak ada spesifik. Aku suka yang agak tinggi, karena aku pendek. Jadi kalau yang tinggi, nanti jomplang ya, ungkap Fuji. Selain itu, yang menarik dari kriteria Fuji adalah sosok pacarnya yang mirip janji para caleg. Jujur, amanah, tepati janji. Kayak caleg-caleg gitu, jawab Fuji sambil bercanda. Oke. Jujur, amanah, tepati janji.